Suasana Aula Balai Desa Kirik Kecamatan Mejobo, Kudus, dipenuhi ribuan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Maju. Mereka dengan tegas mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Gibran. Salah satu peserta, Siswoto, memberikan alasan kuat atas dukungan ini. Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran dianggap memiliki kepekaan terhadap kesejahteraan petani. Prabowo dinilai sangat memahami persoalan pertanian dan diharapkan mampu memberikan solusi konkret. Pak Prabowo, dengan pengalaman panjangnya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, diakini dapat mengatasi persoalan jaringan pengairan dan memberikan perhatian serius terhadap masalah pupuk yang dihadapi petani saat ini. Ujar Siswoto Usai Deklarasi Para petani di Kudus menyampaikan harapan agar distribusi pupuk lebih mudah dengan menghilangkan prosedur rumit seperti menggunakan kartu tani dan cukup dengan kartu tanda penduduk. Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Kabupaten Kudus, Mawahib Afkar, mengamini dukungan tersebut. Ia menyebut bahwa jejak Prabowo dan Gibran dalam mendukung kemajuan pertanian cukup komplit. Dengan dukungan ini, kami yakin pasangan nomor dua akan meraih 60 persen suara di Kudus, tambah Mawahib. Deklarasi Aliansi Petani Maju dihadiri oleh sekitar 1.500 orang. Acara tersebut juga dihadiri oleh pengurus dan anggota Aliansi Petani Maju, Sekretaris TKD Prabowo Gibran Kabupaten Kudus, caleg DPRD Jateng dari Partai Golkar, serta tokoh agama dari Desa Kirik. Dukungan ini menunjukkan semangat petani untuk memajukan sektor pertanian dan memastikan suara mereka dalam Pilpres 14 Februari 2024 untuk Prabowo Gibran.